Cara dagang online dapat melibatkan beberapa langkah, tergantung pada jenis produk atau layanan yang Anda tawarkan. Berikut langkah-langkah umumnya, pilih niche atau produk, tentukan apa yang akan Anda jual secara online. Pilih produk atau layanan yang Anda pahami dan minati. Riset pasar, lakukan riset pasar untuk memahami permintaan dan persaingan di niche Anda. Buat bisnis plan, buat rencana bisnis yang mencakup strategi pemasaran, sumber daya yang dibutuhkan, dan perkiraan biaya. Pilih platform, pilih platform online yang sesuai dengan bisnis Anda, seperti marketplace besar contohnya, Amazon, eBay, atau membuat toko online sendiri dengan SopiV, WooCommerce, atau platform serupa. Buat toko online, buat toko online Anda dengan mengunggap produk, menentukan harga, dan mengatur sistem pembayaran. Pemasaran online, gunakan pemasaran online, termasuk media sosial, iklan PPC, dan SEO, untuk meningkatkan visibilitas toko Anda. Pengelolaan stok dan pengiriman, atur persediaan produk dan proses pengiriman atau pertimbangkan dropshipping jika memungkinkan. Layanan pelanggan, berikan layanan pelanggan yang baik dan tanggap terhadap pertanyaan atau masalah pelanggan. Analisis dan peningkatan, pantau kinerja bisnis Anda melalui analisis data dan terus tingkatkan strategi Anda. Kepatuhan hukum, pastikan Anda memahami semua aspek hukum yang terkait dengan bisnis online Anda, termasuk perpajakan dan peraturan perdagangan. Skala bisnis, setelah Anda berhasil, pertimbangkan untuk mengembangkan bisnis Anda dengan menambah produk atau menggali pasar baru. Pastikan juga untuk memahami peraturan privasi dan keamanan data agar melindungi informasi pelanggan Anda. Selalu lakukan riset dan perencanaan yang baik sebelum memulai bisnis online. Selamat menikmati.